Pembelajaran 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 Ya kita kembali lagi di tonight's show Ya, dan malam hari ini kita kedatangan lagi satu tamu Ini dia memulai hobi, gue rasa hobi-hobi pandemi nih Karena dia lagi menyukai tanaman Tanaman, itu kan hobi-hobi pandemi tuh Cupang, tanaman, dan yang lain Naik, naik, naik Naik, naik Lu ngapain gak usah Gak usah Tapi bener loh, selama pandemi ya Orang-orang kan pada sepedahan Pada main cupang, pada main tanaman Jangan becadah Gue gak becadah Ini naik Lu pilih maskernya, jangan naik-naik gitu dong Lagi, lagi Langsung aja ini dia Danang Pradana Ini bangku Halo, halo Ceria, ceria, ceria Tadi waktu itu kayak menunggu, pengen ketemu sama Oh my God Oh my God Gak usah berlebihan duduk Tapi bener loh, kita juga gak begitu loh Kenapa? Oh gitu ya? Lu lagi mengkoleksi banyak lagi hobi tanaman hias Sebenernya bukan hobi sih Mengisi kekosongan Mengisi kekosongan ketika Gini ya Terus tiba-tiba ada motor Disini ada mobil, disalip dari kiri Tiba-tiba, bruk udah dari belakang Terus trauma Jadi sejak itu loh trauma Trauma sepedaan Trauma sepedaan Enggak dipakai-pakai lagi sepeda Baru hari pertama dipakai langsung bungkus aja udah Udah gak dipakai lagi Udah gak dipakai lagi Tapi rusak parah Ganti ban loh Oh parah dong Ganti ban Tapi lo nya gak apa-apa Aku nya gak apa-apa Ya kenapa ya Ya Yang gitu dong Terus terus Abis itu cerita ke tanaman gimana? Akhirnya balik Akhirnya terus cari kesibukan Apa ya kira-kira Cupang, cupang? Enggak cupang enggak Enggak Dan kita lihat dulu ya video Danang nih Tanaman-tanamannya kayak apa aja sih Iya Ini dia Jadi kalo kita libur itu Menghilangkan stres Dengan Ngobrol sama tanaman Sehat-sehat ya Deadhead Wah ini si lucu ini Ini si Alokasia Blackjack Alokasia yang berduri Jadi daunnya unik banget Kalo masih anak-an itu kecil segini Dan setelah besarnya Tuh Segini tuh Tuh Wow Baginya ada Waduh Si cantik Tak tung Ting tang Tak tung Ting tang Daunnya putih Tanpa ada celah Terus ini Tuh Ini namanya Sente Farigata Ini lucu masih kecil Ukurannya mungkin Berapa cm Ini Eh Ya 60 cm lah Wow Tuh Apa aja yang paling kamu sayang dan paling kamu susah dapetnya apa? Yang paling susah dapetnya waktu itu ya awal-awal keluarnya alokasia Jenis alokasia Jenis alokasia Jenis alokasia itu terus ada yang velvet ada yang tengkorak gitu kan Nah itu waktu itu masih kayak agak susah dapetnya Terus harganya juga yang kita gak ngerti standarnya berapa sih gitu loh Karena sebenernya kalo ngomongin tanaman itu kayak aku selalu menemukan yang berbeda di setiap daerah Tanamannya sama tapi harganya beda gitu Oh iya 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 Jadi kayak gak pernah punya standar gitu Kenapa? Oh karena memang gak ada standar harga yang pastinya ya? Iya untuk tanaman Makanya terserah dia aja karena memang itu hobi Terus mereka kolektor terus mereka suka Jadinya ya kalo mereka suka ya berapa pun akan mereka jabarin kayak gitu Monstera? Monstera gak terlalu suka Gak terlalu suka Paling luarang sing di? Sing paling larang sing Sing bolong Janda bolong mau? Berapa? Lepiro? Waktu itu masih gak terlalu tinggi aku dapetnya hampir Sama ini Limong yuto? Engga 100 ribu? Engga Dukurinnya 50 juta? Engga Ngomongin apa sih? Engga gue gak ngerti bahasanya Harganya 50 juta Oh janda bolong Tapi kan itu dapet janda bolong ya kemarin ya? Iya yang waktu tanaman-tanaman kecil Memang banyak tau jenis janda bolong sebenernya gitu Banyak orang yang salah kapra ada Makanya kan ada sampe orang kalo bahasa mudahnya ada yang lokal ada yang gak kayak gitu kan gitu Tapi ada bahasa-bahasa yang lainnya yang ya Banyak kan ada juga yang lebih dari 100 juta Ada yang variegata Saya mau main dulu gelombang cinta ya Nah sama kayak gitu aku juga ada di rumah tuh kayak apa sih Gelombang cinta ada di rumah terus ada juga Apa itu namanya? Sente variegata Oh yang udah gata-gata gitu ya Itu larangnya banget banget ya Nah kesenangan apa yang kamu dapet kok Sampai akhirnya kamu mau Ya apa namanya mengeluarkan biasa Apa ya om Kayak yang waktu itu ya Waktu itu kayak Sebenernya mohon maaf sih Kayak ngikutin gengsinya orang-orang itu aja Pengen tau aja awalnya Oh tibanya kayak gini Terus habis itu Habis beli di rumah deg-degan Wah mati piye ini Beli mahal terus mati Alhamdulillah sampe sekarang enggak Karena aku orangnya juga Oh kalo kata orang jauh itu Kelaten ya Kelaten gitu Tangan lu bagus Gue yang kaktus Dikasih kaktus waktu itu kesini Siut ya Gue sayang banget kan tiap hari gue iniin gue jemur Siut dia baru kemaren Sedih banget Gitu lah karena kan Gue gak boleh terlalu sering kena air Betul Iya karena kena air kan itu kan Jadi gak boleh banyak air si kaktus itu tuh Ngomong-ngomong soal tanaman ya Tanaman Kita mau kasih info Tanaman hias yang lagi trend di 2021 Dengan harga Selangit Mungkin aja Danan beri untuk beli dan nambah koleksinya Silahkan Leslie dan Enzy Terima kasih Sama-sama Friend dan brother Oh ini brother gue Hari ini kita akan memberikan informasi Di Tonight's Pedia Kalo janda bolong ke Monstera ya Iya Monstera Monstera Ini ada namanya Monstera Obliqua Oke Ini merupakan salah satu tanaman hias yang viral dan banyak diminati Karena daunnya yang begitu lebar dan punya lubang di beberapa area Coba sebelumnya gak ada tanaman hias yang punya penampilan unik seperti itu Harganya bahkan mencapai 50 juta untuk satu tanaman dengan sekitar 5 daun Wow Nah ini yang ga nengbeli Yang ini yang Monstera Yang ini Yang Monstera Nah bedanya sama yang lokal sama yang datang Jadi memang ada yang ada beberapa jenis yang kayak bolongannya itu gak sampai di pinggirnya Oh Yang cuman di tengah-tengahnya doang itu Terus ada yang bolongannya sampai ke pinggir Jadi pinggir-pinggirnya itu cuma tipis gitu doang gitu Jadi aku gak ngerti deh nama Latinnya Latinnya Iya Nama juga mulai cuman gengsi tuh Iya Karena Monstera tuh ada banyak banget Banyak banget Tapi sebenernya aku gak bisa bedain sih Karena bentukannya tuh mirip-mirip gitu loh Danel Ada juga yang bahannya tuh kayak velvet gitu Iya itu yang aku bahas tadi yang alokasia velvet tadi itu Terus ada juga yang kayak albino jadi dia ada warna putihnya Nah varigata Varigata Oke Ini mungkin ya yang kita akan membahas tentang Monstera varigata ini Jadi tanaman hias Monstera merupakan kan salah satu tanaman paling populer Tapi juga budidayanya tuh lambat Membuatnya jadi sangat langka dan dibanderol dengan harga yang sangat mahal Tanaman ini pernah dijual seharga 700 USD hingga 5000 USD Wow Ini setara sama 9,8 juta atau gak sampai dengan 70 juta Danang punya Danang punya Aku ada sente Sente varigata itu kayak kuping gajah gitu gede gitu Nah itu lucu ini ada kisah unik di mana Sebalik sente itu Jadi kayak Aku punya sente itu dua Yang aku beli di daerah yang berbeda Yang pertama belinya di Jakarta Dengan ukuran hanya segini saja Dia Cuman 80 cm lah ya angeplah Itu belinya Dia bilang gini Berapa ini mas Oh ini 2 juta waktu itu gitu Terus 2 juta Berarti kebayang dong kalau yang ukurannya gede seorang kita segitai ini Berapa coba Dapetlah aku ceritanya Lagi main pulang kampung ke Banyuwangi Dapet yang segede itu Dan cuman belinya berapa Orangnya bilang Saya gak tau mas harganya Loh kok gak tau Pak berapa saya ganti usudah Mas Denang mau ganti berapa Oh ini 500 ribu Wah gak kemahalan mas Oh iya 350 ribu Lalu saya gak tau Jadi Terus aku tapi browsing-browsing gitu Padahal mahal loh itu sebenernya Tapi aku makanya Kita tidak tau itu loh Gimana sih sebenernya Tanda penentuan Terus Bapak itu sekarang udah browsing belum Bapak itu Mungkin Bapak itu sekarang akhirnya Tau gitu tak mahalin Tapi bener sih Kadang-kadang Kalo kita belinya di social media Yang emang udah budidayain terus Membiakin gitu Jadinya tau harga Tapi kalo kita carinya ke daerah pelosok Kayak aku pernah beli tanaman di daerah parung Itu mereka menghargai sama kita di danang itu Ya hargai lah berapa-berapa yang lebih murah Jadi mau pinter-pinter kita mencari Cuman enaknya kalo misalkan beli di tempat online shop gitu Mereka kasih edukasinya juga Cara merawatnya Betul Jenis-jenis pilihan Tanamannya juga banyak Nah yang ini ada apa lagi nih Teh Aneh juga nih namanya Nah ini aku punya pilo Cuman kalo yang ini kayaknya yang mahal banget ya Ini pilo Dan Rufarigata juga ya Ini tanaman Yes yang satu ini punya daun yang lebar Dan memanjang Namun dengan sejumlah belahan di sisinya Warnanya pun tak kalah unik Yaitu perpaduan antara hijau dan kekuningan Varian pilo dan Rufarigata ini sempat memecahkan rekod dalam pelelangan Tanaman di Selandia baru Tanaman ini 4 helai daunnya terjual 4 helai 8.150 dolar Atau setara dengan 114 dolar Waduh Ini yang beli tuh gak nanggung ya Bener-bener pencinta banget Nang Oh bagus banget tapi Aduh pilonya Padahal kan kayak daun ini ya Maksudnya tanaman rumah kosong Terus rumahnya lagi renovasi Dicet gitu Warnanya kan ini ketetesan Enggak tapi yang kayak gini-gini emang mau Ada yang masih diincir gak sih Kalo gue banana farigata itu Banana farigata Oh yang daunnya kayak Ini Daun pisang Iya tapi yang putih Betul Ada yang merah juga kan Ti yang lo kirimin si bini gue ulang tahun Kado apa? Eh Yang merah Merah Oh bagus sekarang Ti Itu bagus Udah Bukan Apa sering di luar kan Kena matahari Warnanya tuh merah jadi Wih gue itemin aja Pake spidol Tapi Daneng suka tanaman emang dari luar Atau gara-gara pandemi? Jadi gak kalo di rumah di kampung kan Memang keluarga suka tanaman tuh Terus kita itu percaya kayak itu bagian dari stress relief kita gitu Untuk buang stress kita Terus kadang aku juga kalo malam tuh siramin sambil ngobrol Iya mau ngobrol Iya kamu bantuin aku kerja Kayak gitu-gitu tuh Gue pernah lo nyanyiin gak? Hah? Nyanyiin? Gak dinyanyiin sih Dia ajak ngobrol aja Pintain gue Oke terima kasih itu dia info-info dari kita berdua Dan itu udah sepede ya kita kembali lagi pada Vincent dan Nesta Terima kasih Thank you Ternyata Bu Hesti suka tanaman juga Iya dia suka tanaman Orang bini gue ulang tahun dikadoin tanaman sama dia Dikadoin tanaman Iya seru sih bagus Selain hobi koleksi tanaman ini Daneng juga sibuk dengan album barunya Nah langsung aja yuk Dia mau nyanyi nih Iya Silahkan Singlenya dia ya? Oh ini single aku yang terakhir kemarin Oke Tapi kalo album beda lagi Jadi album ini saya persembahkan untuk orang-orang disana yang rindu Daneng nyanyi lagu Jowo Oh Jadi ini album Ambiar yang sekarang ini kan memang lagi happening lagu-lagu Ambiar Karena Daneng mengikuti tren itu untuk membuat mereka terhibur dengan lagu Daneng Kali ini Daneng kayak lagu-lagu Ambiarnya itu lagu-lagu tentang cinta dan patah hati versi Jowo Oh Kapan? Bulan ini akan rilis insya Allah nanti tanggal 26 Dan lagunya nanti kita akan blasting setiap dua minggu sekali akan keluar satu 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 sampai semuanya Sukses buat albumnya Daneng Daneng siap bersiap-siap Daneng Sekarang bawain lagu Dia dulu nih Bawain ya yang terakhir ya Thank you Daneng Thank you Yuk kita sama-sama nyanyi buat kalian semua Tonight Lovers Joget yuk Daneng dengan Dia Tonight yuk Selalu ada di hatiku Selalu ada di hidupku Dalam suka duka dan selalu ada di hidupku 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 selalu ada di Berikan dengan memberi terang, bahagia ku hanya kau seorang, berikan dengan selamanya bersyukur. Ku temukan dirimu, hidup dan matiku untukmu, ciptakan bahagia untukku. Tetap berada di sisiku. Dalam malam selalu ada bintang, berikan dengan selamanya. Bersyukur ku temukan dirimu, hidup dan matiku untukmu. Ciptakan bahagia untukmu, tetap berada di sisiku. Ku temukan dirimu, bahagia untukmu. Selalu ada bintang, berikan dengan selamanya. Berikan dengan selamanya bersyukur. Bersyukur ku temukan dirimu, hidup dan matiku untukmu. Ciptakan bahagia untukmu, tetap berada di sisiku. Terima kasih telah menonton dirimu, tetap berada di sisiku. Terima kasih telah menonton dirimu. Terima kasih telah menonton dirimu. Terima kasih telah menonton dirimu. Terima kasih telah menonton!